Intro Tersangka berinisial IY, 32 tahun warga desa Tengket Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan merupakan terdakwa arisan online yang sempat kabur. Menjalani sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terlapor di Pengadilan Negeri Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan. Dalam persidangan kali ini, hakim mendatangkan dua saksi sekaligus perlapor untuk dimintai keterangan selaku korban. Tak hanya itu, IY selaku tersangka juga dihadirkan. Tersangka IY melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Menurut kuasa hukum pelapor, Hendrayanto Cakrabuana menuturkan, kali ini sidang mendengarkan keterangan dari kedua korban dan sebagai saksi dalam kasus arisan online tersebut. Kemulian tahu dari media. Saya lupa dari media, itu ada penggembalian uang kepada korban. Ini sebesar 500.000. Itu saya baru tahu kemarin siang. Artinya apa? Kalau memang tersangka atau terdakwainnya akan etikat baik, kenapa tidak jadi dulu-dulu ini? Karena keberadaan sekitar ini perkara sudah bergulir, sudah bersidangan, sudah B21-21, keberadaan etikat yang menerangkan. Dan kali ini, ketika kita bicara masalah uang acara, tapi ini tidak ada pengampuan juga. Berarti tidak akan mempengaruhi pada pelaporan. Secara hukum, itu tidak terpucar. Karena artinya pidana tidak ada pengampuan. Sampai lagi dia terbalik ini, terpada provokasi, kita tahu dari sini. Humas Pengadilan Negeri Bangkalan Putu Wahyudi menyampaikan agenda hari ini masih mendengarkan saksi atas kasus arisan online yang dilakukan saudara Iye dan sidang ditunda minggu depan. Bahwa hari ini untuk agenda saksi ya, untuk agenda saksi, penutupmu menghadirkan saksinya, otomatis majelis memeriksa perkara ya. Dengan memeriksa hari ini untuk keteranganan saksi-saksi dan untuk persidangan berikutnya masih ada saksi lagi yang akan dihajikan oleh penutupmu. Begitu ya, jadi ada lagi mungkin ditunda untuk satu minggu ya. Jadi hari ini selasa, ditunda untuk selasa berikutnya. Masih memberikan kesempatan penutupmu untuk menghadirkan saksinya. Sebelumnya tersangka Iye melakukan penipuan berkedok arisan online pada salah satu membernya. Modusnya yakni korban diminta membayar sejumlah uang dan akan dijanjikan mendapatkan arisan sebanyak puluhan juta rupiah pada giliran penarikan arisan. Tersangka ini mengatakan pada korban bahwa arisannya sudah bubar. Ia juga mengatakan, inayah tak hanya dicari oleh polisi, namun juga menjadi incaran pihak kejaksaan negeri bangkala. Sebab ia juga tidak kooperatif. Terbukti saat proses hukum memasuki tahap P21 tersangka kabur dan tidak memenuhi panggilan petugas. Sejak tahun lalu sebelumnya ia telah diamankan polisi dengan kasus arisan online, namun tidak ditahan karena masih memiliki anak bayi. Dia sebelumnya ditangkap, namun karena ada yang menjamin maka hanya wajib lapor. Tapi tersangka malah kabur keluar daerah bangkalan. Dari Bangkalan, Josh Sandi melaporkan.